Halo Film Mania, balik lagi bersama gue Diaksa Aducer dan welcome to BTS with Diaksa Udah lama banget nih gue gak bikin vlog dan sekarang gue lagi ada di salah satu bioskop di Jakarta Dan ngos-ngosan karena ngejar short time Hari ini gue bakal nonton film Dumbo bersama film Disney, ini gue tunggu-tunggu banget Karena sebenernya Tim Burton dan juga ini adalah Reimagining lagi dari Disney Live Action yang baru Kayak apa sih filmnya dan gue bakal review abis-abisan film Dumbo ini Jadi stay tune di BTS with Diaksa dan jangan lupa subscribe dan juga like video ini ya Bye Sampai jumpa lagi bersama gue Diaksa Aducer dan masih di BTS with Diaksa Oke seperti janji gue kemarin, gue akan review abis-abisan film Disney Dumbo Nah kemarin gue baru aja liat nih film Dumbo ya Dan it, ya karena gue mau review tapi apa namanya sebelum gue akan bahas soal review Jangan lupa lo harus subscribe dan juga like video ini ya gitu Jadi komen-komen aja di kolom komentar gitu Siapa tau apa namanya kita bisa diskusi apa namanya apakah film ini bagus apa enggak Atau menurut kalian ini oke apa enggak Feel free for that, oke Alright pertama untuk review film Dumbo gue akan pertama menceritakan soal story and konsep Jadi langsung aja deh story and konsepnya untuk film Dumbo ini Jadi awalnya ini kan filmnya itu adalah film animasi yang dibuat oleh Disney di tahun 1941 Dan juga ini konsep awalnya adalah talking animals yang bersetting di circus Sama aja nih waktu dibuat yang sekarang ini versi barunya ini adalah Tim Burton yang bikin reimagining lagi Tapi bukan talking animals Jadi Tim Burton dari awal emang udah bilang kalau film ini akan dibuat real seril-realnya Jadi dia punya visioner yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat keren sih menurut gue untuk Tim Burton ya gitu Dan sebenernya untuk setting circusnya pun tuh sampai sekarang tetap diada Apa namanya sampai di film ini dirilis pun tetap masih ada Konsepnya pun juga masih ya masih ada usur-usur film Dumbo yang lama sih waktu di tahun 1941 Cuma tidak ada talking animalsnya Itu yang membedakan antara film Dumbo versi tahun 1941 dan juga 2019 ini Secara konsep sih dia agak memadukan apa namanya vintage mid steampunk Jadi vintage itu adalah settingnya tahun 1919 dan juga steampunk itu adalah Gue jelasin sedikit ya setimpunk itu jadi tuh kayak era-era modern yang menggunakan mesin di tahun 1919 Itu adalah mereka tuh kayak memamerkan segala macem teknologi-teknologi baru gitu Jadi adalah vintage meets modern itu yang tadi gue bilang gitu Nah secara story untuk story juga sih sebenernya gue suka sih apa namanya gue berarti suka dengan film ini Dan istilahnya overallnya pun juga heartwarming dan juga mewek tentu saja karena gue gak bisa ngeliat Apa namanya binatang yang dipisahkan oleh ibunya Ini agak sedikit spoiler ya tapi emang di trailer sih diceritain ya Waktu itu Dumbo dipisahin sama Mrs. Jambu itu adalah induknya Itu sama aja karakternya waktu sama di film animasinya juga gitu Dan juga gimana caranya mereka dia si Dumbo ini struggling untuk bisa terbang Dan diiming-imingin untuk bisa ketemu lagi sama ibunya di ajang sirkus gitu Tapi balik lagi konsep film ini sih mungkin dari real karena gak mungkin gak terlalu magical Seperti yang ada di film animasinya Kalau di film animasinya kan ada segit magical Dimana Dumbo itu dia bisa terbang dengan sehelai bulu gagak Tapi disini gak ada ceritanya tuh dia terbang menggunakan sehelai bulu gagak Cuma bulu aja Bulu aja dan itu tuh gak diceritain secara detail Kenapa dia terpancing dengan bulu dan dia bisa terbang karena telinganya yang lebar kayak gitu Tapi buat overall sih kita melupakan segi magical karena balik lagi Tim Burton dibuat secara real Oke next kita bicarain soal cast Jadi Tim Burton disini ya balik lagi karena Tim Burton itu selalu hobinya adalah Mereunite apa namanya aktor-aktor yang pernah bekerja sama dengan Tapi disini gak ada Johnny Depp tenang aja Karena waktu itu di film sebelumnya di waktu sama Disney dia pake Johnny Depp untuk Berperas bagi Matt Hunter di Alice in Wonderland dan juga Alice Through the Looking Glass Dan disini dia mereunite Danny DeVito dan juga Michael Keaton Karena dia waktu itu pertama kali diadu di film Batman Returns Dimana Michael Keaton tuh jadi Batman si Danny DeVito jadi penguins musuhnya Tapi disini mereka cerita ya antara-antara apa namanya temen tapi musuh gitu sih Cuma gue gak mau terlalu banyak cerita karena ini akan jadi spoiler banget gitu Gimana cerita mereka ketemu gimana ceritanya mereka akan jadi temen Gimana cerita mereka akan jadi musuh di film ini gitu Itu emosionalnya juga kuat gitu Juga Tim Burton itu apa namanya mereunite lagi salah satu pemainnya yaitu Eva Green Cantik banget dia disini Eva Green waktu itu dia kerjasama di film Tim Burton Di film apa ya gue gak lupa sih Apa namanya Oh di film Ya pokoknya ntar liat aja sih nanti di IMDB pasti banyak kok Dan apa namanya di Eva Green ini disini dia sebenarnya sih mungkin agak sedikit manis ya Tapi agak kurang apa namanya agak kurang Kurang banyak scene ya Karena disini dia sebagai akrobatik yang melayang-layang di apa namanya di udara gitu Memakai sebuah cincin besar Dan dia logatnya French Tapi sayangnya perannya Eva Green disini tuh agak kurang kuat Jadi kayak yaudah lewat gitu aja gitu Kasian gitu Viral disini sebagai pemeran utamanya pun Menurut gue tuh sangat-sangat-sangat Apa namanya Kurang greget juga sih Karena dia tuh sebagai seorang mantan pemain sirkus yang fragile Tapi di tujukan itu kayak sedikit flat Cuma yang paling apa namanya Paling membuat gue terkesima tuh adalah Salah satu pemain anak kecilnya Ada dua pemain anak kecil disini Mereka bermain sangat bagus banget Kemisternya juga sangat kuat sekali Dan itu gimana Dan disitu adalah penggantinya di film animasi itu Timothy Q. Mouse itu digantiin sama dua anak kecil itu Tapi jangan khawatir kalo misalnya lu mau menantikan karakter Timothy Q. Mouse Disitu ada Tapi gak ngomong cuma pake baju ini aja Baju sirkus aja Dengan tikus Dengan apa namanya Identik tikus warna putihnya itu But overall untuk secara cast Semuanya bagus-bagus Tapi sayangnya masih agak kurang sedikit Kemiser yang kuat Untuk membangun sebuah Apa namanya Sebuah karakter demi karakter Yang di blend senebikian rupa Gitu Secara Ini ya Secara overall film Dumbo ini sendiri itu Membuat apa namanya Berhasil Apa namanya Dari segi reimaginingnya sendiri itu sangat-sangat kuat gitu Karena kenapa? Karena gak semua orang suka dengan reimagining ini Karena mungkin orang-orang berharap yang sangat magical gitu ya Tapi Balik lagi sih Untuk Disney Untuk reimagining filmnya sendiri pun Apalagi di tangan Tim Burton Menurut gue ini salah satu film terbaiknya Disney juga gitu Walaupun kalo gue liat di Rotten Tomatoes itu mix review dan cenderung Rotten Alias Gak bagus gitu reviewnya Tapi untuk Untuk kalo misalnya Kalo mau ngomongin sedikit saran sih Sebenernya film Dumbo sendiri sih Cukup 100 menit Itu maksimal tuh udah cukup Gitu Karena Disini durasinya tuh kayak 116 menit Dan kayaknya tuh intriknya tuh dipanjang-panjangin terus gitu Jadi mungkin kalo untuk film suma umur Agak sedikit Anak-anak akan nonton tuh Apa namanya Agak bingung gitu Ini kenapa bisa kayak gini Kita lah bisa gini Dan tugasnya parents adalah Itu yang menjagain anak-anak Pasti akan terus menjelaskan Ini seperti ini Dan agak kurang bisa dicerna gitu Oke Tapi ini ada sedikit tips sih Untuk kalian yang pengen ngomong Nonton film Dumbo di bioskop Sebenernya tipsnya adalah Pertama Don't expect anything Low your expectation Jadi film ini Apa namanya Kalo misalnya lo udah Berekspetasi sangat tinggi Lo akan kecewa banget gitu Dan yang kedua Just enjoy The whole story of it Jadi Ceritanya tuh bener-bener kayak Pek 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 Gitu Dari apa Dari awal Akhir gitu Karena bener-bener apa ya Karena ini filmnya dibuat real Ceritanya pun juga real Jadinya yaudah Apa namanya Story realnya itu tuh Dapet gitu Gimana seorang Dumbo Yang punya Apa namanya Telinga besar Disini ceritanya adalah Anak bayi gajah Yang istilahnya cacat Tapi akhirnya membuat Suatu terbosan baru Untuk di dunia sirkus itu sendiri Dan tips ketinggalan adalah Lo harus mencerna Apa namanya Sebuah makna Di film Dumbo Banyak banget maknanya Yang sangat lo pelajarin disini Gitu Jadi Gimana cara lo bisa struggle Gimana cara lo bisa Apa namanya Bisa Meraih mimpi lo dengan baik Gitu Karena disini Itu sangat diajarin Itu sangat diajarin banget Gitu Untuk di film Dumbo Oke Itu tadi adalah Review Dari film Disney Dumbo Semoga lo pada suka Dan Kalau misalnya lo pengen banget Film apa sih Pengen gue review Langsung aja sih Apa namanya Tulis di kolom komentar Dan juga diskusi juga sih Kalau misalnya lo udah pada Nonton film Dumbo Lo bisa juga tulis di kolom komentar Yang di bawah ini Lo suka gak sih Dengan film Dumbo Dan ekspektasi apa sih Lo yang sebenarnya Ingin Disney Ya mungkin Film-film Disney berikutnya Itu di reimagining lagi Seperti apa Kita bisa diskusi disitu Alright Sampai jumpa di review berikutnya Dan gue ada saya Disra Thank you for watching this video And Keep subscribe And like this video I'll see you on the next episode Of BTS with The AXA Bye-bye 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 Bye-bye